Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat datang di channel Edukasi Eksis Bersama aku Kak Bega Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan juga sehat ya Nah dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama Yaitu matematika tentang penjumlahan dan juga pengurangan Apa sih yang dimaksud dengan penjumlahan dan juga pengurangan? Untuk lebih jelasnya mari kita simak video ini sampai selesai Penjumlahan adalah proses penambahan sehingga hasilnya akan semakin banyak Contoh tandanya seperti ini Cara yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan adalah dengan menambahkan bilangan sesuai dengan nilai tempatnya Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan Cara yang dapat digunakan untuk melakukan penjumlahan adalah dengan cara bersusun panjang maupun bersusun pendek Baik yang menyimpat maupun yang tidak menyimpat Contohnya 791 ditambah 203 sama dengan Kita kerjakan dengan cara bersusun pendek Kemudian jumlahkan satuan terlebih dahulu 1 ditambah 3 sama dengan 4 Kemudian jumlahkan puluhannya 9 ditambah 0 sama dengan 9 Kemudian jumlahkan ratusannya 7 ditambah 2 sama dengan 9 Maka hasil akhirnya yaitu 994 Pengurangan merupakan proses mengambil sebagian atau seluruhnya Sehingga hasil atau sisanya akan semakin sedikit Lambangnya seperti ini Cara mengerjakan pengurangan sama dengan proses penjumlahan Yaitu dengan mengurangi bilangan sesuai dengan nilai tempatnya Pengurangan dapat kita lakukan dengan cara bersusun panjang maupun bersusun pendek Baik itu yang meminjam maupun yang tidak meminjam Contohnya 272 dikurangi 31 sama dengan Kita kerjakan dengan cara bersusun pendek Caranya sebagai berikut Kurangkan pada bagian satuan terlebih dahulu 2 dikurangi 1 sama dengan 1 Kemudian kurangkan pada bagian puluhan 7 dikurangi 3 sama dengan 4 Selanjutnya kita kurangkan pada bagian satusan 2 dikurangi 0 sama dengan 2 Maka hasil akhirnya yaitu 241 Lalu bagaimana jika kedua operasi tersebut berada dalam satu soal Nah apabila kedua operasi tersebut berada dalam satu soal Maka kita harus mengerjakan operasi hitung yang terletak di sebelah kiri terlebih dahulu Dan berikut ini adalah contoh soalnya 145 ditambah 613 Dikurangi 541 Sali dengan Cara mengerjakannya yaitu dengan menjumlahkan terlebih dahulu Kemudian dilanjutkan ke bagian pengurangan Caranya sebagai berikut 145 ditambah 613 Hasilnya yaitu 758 Kemudian hasil tersebut kita kurangkan dengan angka 541 Sehingga 758 dikurangi 541 Hasilnya 217 Jadi 145 ditambah 613 dikurangi 541 Sama dengan 217 Ingat ya apabila penjumlahan dan pengurangan ini berada dalam satu soal Maka teman-teman harus mengerjakan soal yang terletak di sebelah kiri terlebih dahulu Nah cukup sekian video pembelajaran dari kakak Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua Dan tentunya jangan lupa subscribe channel edukasi eksis ini ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih